Tak hanya membahas makan siang dan susu gratis, kini Prabowo Gibran mengusung rencana ambisius untuk meningkatkan gaji pegawai negeri sipil. Pada hari ini kami mempunyai informasi yang mengembirakan untuk para pegawai negeri sipil. Bagaimana tidak, ternyata Bapak Prabowo Gibran mempunyai program unggulan yang akan menggenjot gaji PNS melambung tinggi setinggi Gunung Bromo. Dengan terpilihnya Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden, keduanya berjanji menaikkan gaji aparatur sipil negara, ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, TNI, Polri serta pejabat negara. Rencana menaikkan gaji ASN dan TNI, Polri merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat. Salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat disebutkan, Prabowo Gibran akan menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, TNI, Polri dan pejabat negara. Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, nakes, dan penyuluh, tentara nasional Indonesia, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Polri dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera, bunyi poin nomor enam pada delapan program hasil terbaik. Rencana menaikkan gaji ASN dan TNI, Polri merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat. Prabowo telah menetap kebijakan kenaikan gaji para ASN dalam dokumen visi dan misinya yang berjudul Bersama Indonesia Maju. Kebijakan itu ia tetapkan dalam urutan ke-6 di delapan program hasil terbaik cepat. Saat debat Capres kelima, ia pun telah memastikan akan merealisasikan kebijakan itu tatkala memenangkan kontestasi. Menurutnya peran ASN sangat strategis dalam memajukan bangsa, maka kesejahteraannya harus diperbaiki dengan meningkatkan pendapatannya. Kami yakin, pendidikan adalah hal strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk honorer, kata Prabowo dalam debat kelima Capres beberapa waktu lalu. Dan juga seluruh penyelenggaran negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya, tegasnya. Dalam dokumen visi misi, kebijakan atau program menaikkan gaji ASN itu akan ia arahkan utamanya untuk para guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Lalu, TNI, Polri serta para pejabat negara. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak, dikutip dari dokumen visi misi Prabowo. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi, UMP, dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi. Dengan rencana kenaikan gaji PNS yang diusung oleh Prabowo Gibran, terbuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!